Intro PT Bluebird TBK Perseron yang bergerak di bidang jasa transportasi terintegrasi di bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BIRD yang menjadi emiten ke-19 tahun ini dan merupakan emiten ke-502 harga saham yang ditetapkan dalam penawaran umum sebesar 6.500 rupiah per lembar sahamnya dengan jumlah saham yang ditawarkan ke publik sebanyak 376,5 juta saham pada saat listing hari ini saham bergerak naik dan menyentuh harga di level 7.100 atau naik 9,23% sementara level terendah sempat menyentuh 6.900 rupiah per lembar saham dan nilai saham tertinggi 7.200 per lembar saham frekuensi saham tercatat sebanyak 73 kali dengan volume lot sebesar 2.278 lot dan penjualan sebesar 8 miliar rupiah berikut penuturan dari Purnomo Prawirlo selaku Presiden Direktur PT Bluebird TBK kita adalah dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan publik itu yang salah satu sasaran sasaran empat utama yang selalu tadi saya sampaikan adalah dengan grup publik ini, dengan program ESA kita memberikan saham secara cuma-cuma kepada kurang lebih 4.200 penghuti yang tergabung di kita dengan secara-secara terbentuk, masa kerja dan sebagainya dan kurang lebih 1.000 karyawan yang ada di bagi kita karena kita selalu menyatakan kalau saya selalu menyatakan saham berapa lama ini harus bekerja dengan 100% sense of belonging sebenarnya enggak mulai hari ini saya akan katakan the company belongs to you ya kita sesama dengan saham kita membuat kopi yang sama selama ini seperti saya kalau itu sahamnya juga sebagai ekskutif kopi saya 2 kadang-kadang ada yang sebagai ekskutif, kadang-kadang ada yang sebagai pekerja saham dan mulai hari ini ada 5.200 orang mempunyai 2 topi dan mereka bisa berpikir sebagai pemegang saham juga bukan sebagai orang yang bekerja dan kedua perangai kita yang selama ini selalu mendukung kita juga bisa mempunyai kekuatan ini terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!